Sejumlah warga di Nganjuk memadati alun-alun Nganjuk guna melakukan pengecekan kesehatan secara gratis. Acara yang digelar oleh Poluan Polres Nganjuk ini dalam rangka memeringati Hari Kemerdekaan RI dan Hari Ulang Tahun Poluan ke-74. Ratusan warga di Nganjuk memadati area alun-alun Nganjuk. Warga antri untuk bisa melakukan tes kesehatan secara gratis yang digelar oleh Polres Nganjuk. Nerti salah satu warga Nganjuk mengatakan, ia rela antri demi pengecekan kesehatan gratis guna mengetahui kondisi kesehatannya, terutama kadar kolesterol, asam urat, dan kadar gula pada tubuhnya. Ini lagi ngantri periksa apa Bu? Kolesterol. Kolesterol sama apa? Asam urat gak bisa gula. Iya, dipengut biaya Bu? Tidak. Gratis Bu ya? Iya. Bu dengan kegiatan seperti ini apa cukup membantu masyarakat Bu? Sangat membantu. Iya. Membantunya karena apanya Bu? Iya, disana itu juga gratis. Kita bisa mengetahui kesehatan kita. Meski ngantri juga rela juga Bu ya? Iya, gak apa-apa. Sementara itu menurut Nina Boy, Ketua Bayangkari Coba Nganjuk, pengobatan gratis ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI dan Hari Ulang Tahun Poluan ke-74, serta Hari Bayangkari tahun 2022. Dengan bakti kesehatan berupa donor darah, vaksin dan pengobatan gratis ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada warga Nganjuk. Ini merupakan pakaian kegiatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Poluan yang ke-74 yang bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Bayangkari. Pagi ini kita melaksanakan pakti kesehatan, ada beberapa kegiatan yaitu donor darah, vaksinasi dan pengobatan gratis. Semua kami laksanakan untuk masyarakat Nganjuk, semoga apa yang kita lakukan dan laksanakan hari ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk, serta dapat mendukung program permurita untuk... Polres Nganjuk berencana akan menggelar program tahunan tersebut demi membantu meringankan beban masyarakat dalam hal kesehatan. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk